Polda Sumatera Utara mengklarifikasi terkait polemik penggunaan helikopter Polri yang belakangan ini menjadi viral di media sosial. Menyikapi hal tersebut, wakab Polda Sumatera Utara Brigjen Pol Agus Andrianto memimpin langsung konferensi pers yang bertempat di lobi Adi Pradana Mako Polda Sumatera Utara. Sebagai mana yang diberitakan sebelumnya, bahwa sebuah video telah beredar dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sepasang pengantin tengah menggunakan helikopter milik instansi kepolisian di lapangan haji ada malik pematang siantar. Terkait hal itu, sebelumnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau menyatakan telah membentuk tim penyelidik awal yang terdiri dari Pers Itwasda, Biroops, dan Bitpropam Polda Sumatera Utara di bawah kendali Irwasda. Dari hasil penyelidikan awal oleh tim gabungan ditemukan indikasi kuat telah terjadi penggunaan fasilitas dinas helikopter instansi kepolisian yang telah menyalahi prosedur yang dilakukan oleh pilot IPTU-T dan co-pilot IPTU-WB. Dalam keterangannya di hadapan wartawan, wakab Polda menyampaikan bahwa kedua oknum pilot heli tersebut kini telah dilakukan pemeriksaan oleh atasannya langsung dibaharkan Polri. Menurut informasi, keduanya bukan personil Polda Sumatera Utara, melainkan ditugaskan BKO di wilayah Polda Sumatera Utara. Tanggung jawab administrasi, tanggung jawab administrasi itu kepada siapa yang mengeluarkan perintah, yang mengeluarkan instruksi. Kemudian, yang kedua tanggung jawab taktis, karena penanggung jawab penerimaan PKO heli adalah Kaloop, maka Kaloop yang menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan, dia bertanggung jawab secara taktis penggunaan dan operasionalisasi daripada helikopter yang di PKO-an dari Barangkang Nausbori. Yang ketiga, tanggung jawab teknis. Tanggung jawab teknis ini adalah kepada personil yang secara teknis menguasai heli tersebut. Nah, dalam hal ini, pada kejadian tersebut tanggal 25 itu... Disampaikan juga bahwa hasil pemeriksaan awal oleh tim gabungan Polda Sumatera Utara telah dilaporkan kepada atasannya di Korpol Airut Baharkam Polri untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang mendalam dan memproses pelanggaran yang dilakukan oleh kedua oknum pilot tersebut. Ibtu Teh dan rekannya diduga memberikan izin kepada pasangan pengantin untuk menggunakan helikopter dinas Polri tanpa izin dari pimpinan untuk kepentingan pribadi dan diduga telah melanggar peraturan disiplin anggota Polri. Menurut Wakapolda Sumatera Utara, helikopter tipe NBO-105 tersebut difungsikan untuk memantau situasi di wilayah Sumatera Utara yang luas yang memiliki panjang pantai timur sepanjang 544 km yang rawan terhadap masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata!